7-7. Yang sudah komitmen kemarin 7. Terus kemudian beberapa yang sudah komitmen lama, umpama yang masuk dikendal, saya masih dapat laporan foto-foto, video-video, groundbreaking-groundbreaking. Maka komitmennya mulai berjalan juga. Atau beberapa investor yang sudah komitmen untuk investasi kan waktu itu juga hanya mendilai saja. Dia sampaikan, Pak kita tunda dulu, Pak, kondisi belum baik. Rupa-rupanya dia juga perlu ngegas juga kan, maka, Pak kita mau green-breaking sekarang boleh? Boleh, kita perlu upacaran. Nggak usah upacara, sudah langsung go saja. Nanti kalau udah jadi kamu panggil kita-kita, sudah melihat perkembangannya. Hindari sekarang yang sifatnya protokoler. Nggak usah banyak upacara, saya bilang gitu. Pokoknya jalan aja dulu. Nah ini yang kita coba maintain para investor ini. Seberapa besar sih, Pak, potensi untuk penyerapan sumber daya manusia dalam hal ini tenaga kerja dari 7 investasi investasi yang akan masuk ke wilayah Jawa Tengah ini dan seperti apa? Seberapa besar nilai investasinya juga, Pak? Kalau sampai nilainya belum, tapi beberapa perusahaan yang gede-gede kemarin itu ada LG, ada Densu, semacam ini ya. Ini mereka menyampaikan masih dalam tingkat inilah komitmen kami. Terus kemudian beberapa, saya lupa detailnya apa itu produknya, tapi kemarin kita omongkan secara tertutup, mungkin mulai berangkat dari part ini dia buat dengan potensi yang cukup besar, kita minta part-part yang lain juga dibuat di sini, sehingga ini bisa satu rangkaian supply chain yang bisa membuat satu produk, sehingga betul-betul terintegrasi. Kalau potensi sumber daya manusianya gede banget. Kemarin aja di beberapa titik itu, kalau kita bisa menghidupkan, Pak, ini bisa kita dorong untuk yang pola-pola padat karya, ini beberapa investasi yang mau masuk alas kaki. Alas kaki itu sudah ordernya tinggi. Dan produk testil, itu rata-rata masih puluhan sampai belasan ya. Jadi antara 10 sampai 15 ribu itu sekarang masih dibutuhkan. Hanya memang mereka sekarang agak pending-pending dulu, ada yang dirumahkan, yang tidak tahan oleh PHK, tapi yang perusahaan-perusahaan masih membutuhkan tenaga kerja baru, itu Pak, kami masih butuh tapi kami pending dulu. Karena market di luar negeri belum membuka diri. Nanti begitu buka, kita akan genjot lagi, kita akan rekrut lagi.